Intro Didaba Dimuras merupakan salah satu aktris terpopuler China dengan jutaan penggemar dari seluruh penjuru dunia bagi para penggemar drama China tentunya sudah tidak asing lagi dengan artis yang dicintai berkat menampilannya yang luar biasa tersebut popularitas Didaba Dimuras diketahui sangat tinggi selama 2 tahun belakangan ini Didaba Dimuras dapat disebut sebagai artis kelahiran 90-an yang memiliki kecantikan serta kekuatan yang membuatnya dijuluki Jauhua dengan status kursinya sendiri namun netizen sempat diterjutkan dengan penampilan Didaba Dimuras yang menuai banyak keluhan dari para warganet melalui laman Min News hari dimana aktris yang kerap disapa Didaba tersebut mengenakan sebuah kaos hitam high definition selain itu Didaba Dimuras juga memadukan dengan celana jin berpinggang tinggi topi serta masker jika tidak dilihat dengan seksama maka akan sulit untuk mengenali sosok dibalik pakaian tersebut adalah Didaba Dimuras terutama dengan setelan yang dikenakan oleh aktris bedara Uyghur tersebut jika dibandingkan dengan citra glamurnya pakaian yang dikenakannya saat itu dinilai tidak cocok dan tidak pantas dikenakan oleh aktris sekelas Didaba Dimuras alasan itulah yang membuat warganet beranggapan jika Didaba Dimuras kini memiliki tubuh yang terlalu kurus sosok Reba tidak lagi mampu menopak pakaian tampak dengan jelas jika pakaian yang dikenakannya tidak pas untuk badannya netizen mengomontari bahwa jin yang dikenakan aktris berusia 29 tahun tersebut sangat besar dan model jin berpinggang tingginya tak terlihat begitu bagus setelah yang dikenakan oleh bintang UR My Glory tersebut terlalu ronggar dan tidak menunjukkan sosok posturnya dengan baik sebaliknya netizen beranggapan bahwa penampilan Didaba Dimuras kala itu terlihat aneh tak berhenti sampai disitu warganet kembali menambahkan bahwa pinggang Didaba Dimuras terlalu tipis sehingga menyebabkan kelonggaran di bagian tengah pakaian yang dikenakannya terlihat gusut dan sama sekali bukan seperti pakaian kelas atas yang biasa ditampilkan oleh Dili Reba warganet bahkan membandingkan penampilan Didaba Dimuras dengan model pakaian aslinya hal itu tentu membuat warganet khususnya penggemar Didaba Dimuras menjadi sangat memperhatikan penampilan aktris idolanya tersebut Didaba Dimuras tampaknya telah kehilangan banyak berat badan baru-baru ini kini nampaknya stylish harus lebih memperhatikan pemilihan merek untuk dikenakan oleh artisnya tersebut namun seperti yang telah penggemar ketahui Didaba Dimuras terlalu tampil maksimal saat menghadiri berbagai acara penghargaan dan tampil di red carpet meskipun sering mendapatkan kritikan dengan penampilannya namun Dili Reba Dimuras tidak berhenti menorehkan prestasi baru-baru ini, Suhu Entertainment merilis daftar merah 5 selebriti atau selebriti yang punya image baik di depan publik dan pers selain Dili Reba, ada Gong Jun yang dikenal sebagai artis populer tapi tidak angkuh dan tetap sopan sementara Dili Reba, dikenal tulus dan rugas di urutan ketiga, ada Yang Yang dengan sikapnya yang ikhlas menjawab pertanyaan semua dengan serius dan selanjutnya ada Zhao Shen dan Baidu Didaba Dimuras merupakan salah satu artis China paling populer saat ini lewat aktingnya yang memikat tidak hanya itu saja paras ayu Didaba Dimuras juga selalu menuai banyak perhatian tidak heran kalau Didaba Dimuras kerap menjadi wajah sampul majalah ternama salah satu pemotretan yang dijalani Didaba Dimuras kali ini adalah bersama Super L tampak Didaba Dimuras melakukan pemotretan dengan deretan tema yang mencuri perhatian semua gaya busana Didaba Dimuras kelihatan berbeda dan memikat hati penggemarnya Didaba Dimuras juga menjalani wawancara dengan Super L membahas tentang kehidupannya setahun terakhir Didaba Dimuras mengatakan jika banyak momen indah baru selama setahun terakhir Sosok yang akrab dipanggil Reba ini mengatakan memanjakan ibunya dengan membungkus hadiah ulang tahun untuknya ia juga mengatakan bahwa melakukan banyak obrolan dengan teman yang sudah lama tidak pernah ia lakukan menurut Didaba Dimuras perlu mereleksasikan diri secara perlahan hal ini ia dapatkan setahun belakangan biarkanlah dirimu relaks perlahan semangat seluruh orang tidak akan begitu tegang dan itu akan lebih santai lakukan apa yang anda suka dan jangan memaksakan diri jika anda tidak menyukainya ujar Didaba Dimuras banyak hal baru yang dilakukan Didaba Dimuras dan membuatnya makin bahagia mulai merekam kehidupan makanan yang dimakan makanan yang dilihat pemandangannya meskipun tidak dikirim juga merupakan souvenir untuk diri sendiri ungkapnya banyak netizen yang berkomentar soal ungkapan Didaba Dimuras ini di majalah Super L namun beberapa menyinggung kehadiran Yang Yang dihidup Didaba Dimuras setahun belakangan seperti yang diketahui Didaba Dimuras sukses bermain dalam drama China bersama Yang Yang You Are My Glory hal ini membuat popularitas kedua bintang ini meningkat tajam bahkan mereka juga dicurigai penggemar tengah berkencan diam-diam karena itu melihat petikan bawancara Didaba dengan majalah Super L tersebut membuat penggemar berasumsi bahwa setahun belakangan ada hal yang paling indah bagi Didaba karena momen-momen indah bagi Didaba Dimuras dan Yang Yang karena itu Didaba merasa begitu terkesan dengan kebersamaan dengan Yang Yang hingga saat ini penggemar dan para super pasangan Yang Di memang tidak pernah lelah memberikan dukungan dengan memposting berbagai momen Didaba Dimuras dan Yang Yang bahkan seringkali mereka menemukan hal yang sama dari idola mereka bagi penggemar masih berhat pasangan Yang Di benar-benar akan berlayar dalam kehidupan nyata sementara itu dikutip dari OversizeIdol.com baru-baru ini Liu Yan, sutradara Ice Troop berbicara tentang alasan memilih Xiu Sen sebagai aktor dramanya dalam sebuah wawancara ia mengungkapkan bahwa aktor ganteng itu sangat pas dengan karakternya Xiu Sen memiliki sikap seorang pria di tulangnya dan matanya bersih yang sejalan dengan selera tahun 1980-an jelasnya ia juga mengungkapkan bahwa untuk membentuk peran tersebut Xiu Sen bergabung dengan grup lebih cepat dari jadwal untuk berpartisipasi dalam pelatihan militer Akting Xiu Sen juga dipuji banyak penonton karena karakternya yang membuat jengkel dan haru Ice Troop baru saja tayang pada bulan Desember kemarin dan sukses menjadi drama yang paling banyak dibicarakan saat ini Drama Who is the World yang dibintangi oleh Yang Yang dan Zhao Lucy yang dimana proses syuting keduanya telah dilakukan sejak 3 Februari 2021 Drama ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya King Lingzhuang Who is the World dijadwalkan tayang di platform resmi Tinsen Sejak drama ini dalam proses syuting penggemar sudah dibuat penasaran dan antusias dengan kemistri Yang Yang dan Zhao Lucy Setelah sebelumnya mereka sukses dengan pasangan drama mereka masing-masing Yang Yang sukses membangun kemistri dengan dirabah di Murad dan menjadi demikian identik Sementara Zhao Lucy banyak disip penggemar dengan lawan mainnya aktor Liu Te Yang sukses dengan drama Please Feel at Edge Mr. Ling Hal itulah yang kemudian makin membuat penggemar penasaran dengan kemistri Yang Yang dan Zhao Lucy Drama ini menceritakan tentang seorang Feng Langxi yang memiliki paras yang tampan dan rupawan dengan seorang wanita yang anggun bernama Bai Fengxi Kepribadian Feng Langxi dengan Bai Fengxi ini sangat berlawanan seperti hitam dan putih Keterampilan yang dimiliki keduanya juga tidak terkalahkan Yang membuat mereka terperangkap berdua Keduanya terperangkap dalam sebuah peperangan dan kekacauan di dunia seni bela diri Darah terlihat bercacaran di mana-mana dengan banyak hal yang telah dikorbankan Semua itu telah dikorbankan selama 10 tahun terakhir Feng Langxi dan Bai Fengxi mau tidak mau bersatu untuk pertempuran ini Yang perlahan benih-benih cinta mulai bermekaran di tengah peperangan yang terjadi Hingga akhirnya Feng Langxi dan Bai Fengxi menjalin hubungan asmara Sementara itu dikutip dari OversizeIdol.com Pada tanggal 18 Januari beberapa netizen melaporkan bahwa dua aktor Zhang Zhuhi dan Liu Junxi sedang makan bersama di sebuah restoran Seorang netizen mengaku bertemu mereka di sebuah restoran saat ia sedang makan malam juga di tempat tersebut Sang netizen ini juga kemudian mengunggah bukti foto yang ia ambil saat berada di restoran lewat akun waibonya Ia mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Liu Junxi dengan Zhang Zhuhi sedang makan malam berdua dan dicurigai memiliki hubungan spesial Dalam foto tersebut terlihat aktor ganteng itu mengenakan jaket warna gelap dan topi krem terlihat menikmati makanannya Yuxi juga mengunci rambutnya dengan rapi dan terlihat sangat romantis di depan aktor tersebut Sang netizen juga mengatakan bahwa mereka melihat Yu Yu Yi mengupaskan udang untuk Zhang Yuxi Sampai saat ini agensi ataupun manajemen keduanya belum memberikan tanggapan terkait dugaan kencan tersebut Diketahui bahwa keduanya sudah kerap disatukan dalam serial drama Dan terakhir baru saja dirilis tahun kemarin yaitu Love at Night Terima kasih telah menonton!